Rapat prapleno untuk penetapan rekapitulasi hasil pembutakiran data menjadi DPS tingkat kabupaten dilakukan KPU Kabupaten Seluba di Aulah Hotel Arnanda Kelurahan Pasar Thais pada Jumat Siang. Pada tahap prapleno ini KPU Kabupaten Seluba melibatkan seluruh petugas PPK Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menindaklanjuti rapat pleno sebelumnya di tingkat desa. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Kabupaten Seluba Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Seluba Andang Ermadona. Sesuai jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil pembutakiran data menjadi DPS daftar pemilih sementara akan digelar pada Sabtu pagi di Hotel Arnanda dengan mengundang seluruh PPK, Mbawaslu, Unsur Forkopimda, Pemantau Pemilu, dan Tim Pasangan Calon. KPU Kabupaten Seluba hari ini tanggal 9 Agustus 2024 mengundang PPK terkait prapleno untuk penetapan rekapitulasi hasil pembutakiran data menjadi DPS. Dan plenonya sendiri kapan? Insya Allah plenonya akan kita laksanakan besok pagi jam 9, akan mengundang PPK segera Kabupaten Seluba, Mbawaslu Kabupaten Seluba, Peropimda, Pemantau Pemilu, dan Tim Pasangan Calon. Sementara itu dari data KPU sementara ini ada sekitar 156.231 jiwa dari daftar pemilih hasil pembutakiran. Kedatang demikian data tersebut masih berpotensi berubah lataran terindikasi adanya bata pilih ganda. Arya Diodo RBTV melaporkan.